Kita masuk ke task 3, masih di halaman 51. Ini dia ada tugas ketiga. Kita terjemahkan. Mari kita lakukan beberapa aktivitas bertanya. Apakah kamu masih memiliki beberapa pertanyaan? Tulislah pertanyaan kamu itu. Dan gantian tanya-jawab dengan teman kamu. Mungkin dengan partner ya, dengan teman sebelah. Bandingkan jawaban kamu dengan teman kamu itu. Identifikasi atau tentukan kata-kata yang relevan atau data. Jadi dari teks untuk mendukung jawaban kamu itu. Artinya kita mengacu pada teks ini. Pertanyaan kita yang akan kita buat berdasarkan teks yang ininya. Lilis Handayani tadi. Jika kamu tidak yakin, periksalah jawaban tersebut dengan guru kamu. Nah, jadi kita akan mencari apa kira-kira yang belum ditanyakan pada task kedua ini. Jadi berdasarkan teks di atas, kira-kira apa pertanyaan yang belum ditanyakan. Yang ini menurut saya ya. Pertanyaan yang ditanyakan adalah apa nama perusahaan yang dituju atau yang apa nama perusahaan yang dilamar oleh Lilis Handayani. Nah, jawabannya adalah jeans and go. Terus bisa juga apa tugas atau apa nama perusahaan dari Frank Peterson. Nah, bisa jeans and go ya. Apa posisi Mr. Frank Peterson di jeans and go? Yaitu jawabannya personal manager. Ini sengaja saya buat bahasa Indonesia untuk memudahkan. Bagi kalian yang ingin menerjemahkannya, bergunakan Google terjemahan ya. Misalnya seperti tadi. Google terjemahan buat Indonesia. Apa posisi Mr. Frank Peterson di perusahaan? Jeans and go. Nah, ini jawabannya. What is the position of Mr. Frank Peterson di jeans and go? Nah, jawabannya adalah Mr. Frank Peterson is a personal manager. Nah, itu dia. Nah, seperti ini. Jadi saya akan menjawabnya dengan bahasa Indonesia. Tugas kalian nanti menjadikannya berbahasa Inggris menggunakan Google terjemahan. Salah satu pilihan, salah satu cara ya. Untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris. Oke, kita lanjut. Apalagi yang belum ditanyakan pada pertanyaan yang 10 ini. Bisa jadi. Kita lihat di mana. Apakah. Ya, ini dia. Enclosed Resume. Apakah Lilis Handayani melampirkan resumenya atau kurikulum VT-nya? Nah, jawabannya ini. Ya, Lilis Handayani melampirkan resumenya atau CV-nya. Apa isi resumenya? Nah, resumenya berisi Lilis Handayani's experience pengalaman dia dan kualifikasi yang dia punya. Sehingga dia cocok untuk posisi yang sedang diiklankan. Nah, apalagi di sini. Apa, mungkin bisa juga. Ini dia belum ditanyakan ya. Apa keahlian khusus dari Lilis Handayani? Nah, bisa jawabannya dia. Keahlian khususnya adalah dia bisa membuat alat atau tools ya. dari Microsoft Access dan Excel untuk mendevelop dan manajemen. Nah, itu dia. Nah, kemudian ada kalau di sini saya lihat bisa dari paragraf ini yang bisa saya lihat itu kapan waktu yang diinginkan. Ya, jam berapa yang diharapkan oleh Lilis Handayani untuk bertemu dengan Mr. Frank Peterson yaitu jam 4 setelah dia bekerja di perusahaannya yang sekarang. Nah, lanjut ya, nomor teleponnya berapa mungkin bisa itu. Nah, barangkali itu dulu untuk yang kali ini ya, tidak ada lagi rasanya yang perlu ditanyakan. Mungkin bagi kalian yang ada mungkin yang apa yang terlupakan bagi saya mungkin bisa kalian tambahkan di kolom komentar ya agar bisa menjadi tambahan bagi teman-teman yang lain teman-teman kalian yang lain dan juga menambah perbendaharaan ya mungkin juga bisa ditambahkan tanggal berapa iklannya muncul Juni 15 tanggal berapa Lilis Handayani membuat surat tanggal 19 April ya nah mungkin itu bisa dijadikan pertanyaan juga apa lagi yang belum ditanyakan kalian silahkan diskusikan ya nah, barangkali itu dulu untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan kepada guru dan teman mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa